King Dragon Beauty ini, kalau dilihat dari plant, dia tidak besar dan tidak pula kecil Yang sedang-sedang saja Hoba! Aduh! Halo semua! Sahabat Goda Goda Channel, pecita tanaman hias dan tanaman herbal Terutama Anda, sahabat pecita angrek pemula Masih ingat enggak dengan video barusan? Video yang beberapa saat lalu sempat saya posting Video dengan niat hati pamerkan keindahan angrek King Dragon Walaupun cuma tiga kuntum saja, tapi boleh bangga dong? Ya enggak? Nah, kali ini sahabat, kondisinya itu benar-benar mengenaskan Oh my God! Bayangkan sahabat, pada saat batang angrek tersebut saya pegang Ternyata batangnya lonyot Ada dua batang yang lonyot Walaupun saat itu kuntum bunga masih ada Kemudian saya coba cek, saya cabut dari media Dan lebih kaget lagi, karena akar angrek itu ternyata sudah busuk Nah, sahabat Guadagado Channel, pecita angrek pemula Ini satu pengalaman Bahwa pada batang angrek itu lonyot Sebetulnya kita mustiwas pada Ini sebuah indikasi Gercep deh bungkar media Kemudian saya bersihkan akar-akar busuk yang menempel pada batang bawah Takutnya nanti kalau akar busuk tersebut tidak dibersihkan Mati di semua Oh, tidak Ya, eh, sahabat Guadagado Channel Kalau kita bicara tentang kematian nih Jadi teringat statement dari salah seorang saksi Kasus Raja Pati di Subang Yang mengatakan Kelahiran hanya dengan satu cara Tapi kematian bisa dengan berbagai cara Tapi untuk angrek saya ini cukup dengan satu cara saja Yakni, karena terlalu banyak air Nah, lo matikan Ya, baik sahabat Guadagado Channel Kemudian saya coba lakukan treatment terhadap angrek saya yang mengalami busuk akar Semua dipangkas Abis, ya termasuk daun juga Termasuk batang yang lonyut Lalu saya coba tempelkan di kayu Lalu tambahan media lain Seperti macemos ya Tapi cukup menempel di batang kayu saja Dan mudah-mudahan Cara ini efektif Sebagaimana para pakar menyarankan ya Ya kan Nah, mudah-mudahan beberapa saat kemudian Dan muncul akar baru Dan tunas baru dong ya Lalu Dendrobium King Dragon saya Hidup kembali Baik sahabat Guadagado Channel Itu tadi sharing saya Tentang dendrobium yang mengalami kematian Dengan satu cara ya Yakni karena kelebihan air Atau terlalu lembab So, matilah dia Terima kasih atas kebersamaannya Mudah-mudahan ini bermanfaat Thanks for watching this video See you next time Bye-bye